selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makan siang udah kenapa sih mau tau hair hair aku iya gak hujan disana lagi mendung sih aku tuh tadi habis masak habis masak terus aku cuci baju, cuci piring makanya aku baru mandi sekarang atau gak biasa bangun jam segini? enggak aku tadi bangun jam 7 pagi karena kelas iya bener sekalian tadi tuh beres-beres dulu kan ntar bagunya kan juga sore kan basah kalo nyuci piring kan nyuci baju ini kan itu perjain semua baru habisnya doang kan enggak tadi aku presentasi bener-bener kelas kok uasnya uasnya tanggal 2 uas hai emang gue rajin banget sih gue tau satu semester sama kasista kan aku semesternya lebih diatas kasista masih semester berapa ya? empat kayaknya tumben on cam iya kan kemarin soalnya dia jadinya sebenernya mau on cam kan gita ulang tahun ya? waw ntar aku ucapin deh kapan wisuda wisudanya wisuda kampus ya wisuda kampus itu harusnya si juni tahun depan alasan kenapa showroom selalu di jam kerja aku pernah cerita sih kayak aku tuh emang pengen showroomnya tuh siang-siang karena kalo malem tuh biasa kegiatan aku buat leha-leha terus misalkan buat kerjaan tugas gitu pake software akurat ga? engga wih dikasih pelangi makasih jaga pola makan ya? iya makasih ya aduh mau ngelucu banget sih katanya ga minus ngapain pake software ngapain pake software ngapain pake software koreng banget koreng koreng alay nyetrika ga hari ini alay nyetrika ga lu? kan ratenya ntar capek Udah makan belum buddha Udah Udah Rauh kue Aduh 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 Cepet sembuh ya kak Rim Clara ya smart Cepet sembuh Aduh Hai Nggak keluar rumah nggak Seperti biasa tidak keluar rumah lagi Suka hair mask nggak Suka si akhir-akhir ini baru Tapi baru seminggu sekali gitu Gabut nggak di rumah doang Ugalah gila Gue kerjaan-kerjaan rumah atau nggak Sama lagi gue kuliah Bosen nggak ya Bosen mah pasti lah Cuman gimana ya Oh Hermas kirain Hermes Habira Suka bagi tugas kerjaan rumah nggak? Bagi Ya kalo misalkan if Dia kan terdiannya cuman setrika ya Tapi maksudnya kan kadang kalo setrika kan banyak ya Jadi kayak yaudah dia nyetrika aja gitu Karena biasanya Dia nyetrika pun Kadang belum kelar sama aku yang nyuci baju sama cici piring gitu Sama kadang bahkan aku nyampung ngepel nih Bagian nyampung ngepel aku cuman kadang aku nggak 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 ini sih Nggak Nggak setiap hari kalo ngepel Karena kan Nggak kotor-kotor banget Palingan kayak Nggak Di garis kali gitu Mami papi aku nggak mau pake mbak dulu Karena Takut kan Alay belum nyetrika kok udah molor Ya makanya Sebenernya kan ini kan Terserah dia ya Kalo aku sih kelarin dulu kerjaan aku sampe kelar Jadi kan biar aku tuh bisa istirahat Gitu Lu pernah di smoothing nggak nggak pernah sama sekali Kenapa emang? Aku tuh nggak mau di smoothing Karena kalo smoothing tuh nggak alami Terus Takutnya kalian tau gak sih Kalo yang kayak orang smoothing tuh Tapi bisa patah rambutnya Aku nggak mau kayak gitu Jadi yaudah gue kalo misalkan ini Saya pake Cuman sekarang palingan udah nggak Udah nggak separah dulu sih Makanya kalo mau nggak Nggak Ngembang-ngembang banget tuh Biasa nih kalo keringin rambut aku sambil giniin tuh Jadi karena dia langsung lurus-murut sendiri Rambutnya nggak naik-naik Gitu Catok malah bikin rusak ya Catok malah bikin rusak ya Memang ya Ya resiko nggak sih kalo emang mau rambutnya lurus ya udah catok gitu Tapi ya sering-sering hair mask sampe sering-sering Pake apa Citan rambut Jadi biar nggak ini Aku dulu setiap hari kok nyatok kalo Setiap keramas nyatok Waktu pas sebelum masuk GKT kan Sebelum masuk Pokoknya setelah keramas catok Setelah keramas catok Setelah keramas catok Udah Tapi rambutnya juga nggak serusak itu Karena aku sering Perawatan juga Sering herma Sering pake vitamin rambut gitu Sering pake vitamin rambut Sering pake vitamin rambut Itu si Si Makarozo Makarozo Ya karena itu bagus banget Aduh Ci nggak mau buka aja Bersih-bersih rumah Terima kasih deh capek Apa kabar Krip Baik Kak Satria Ya itu bagus Ya itu bagus Rontok sih Rontoknya pasti ya Karena kan rambut aku kan Makin panjang sekarang Rontok tuh pasti Cuman Aku dulu Itu rontok parah Tapi sekarang nggak Karena pengaruh sampo juga Aku ganti sampo juga Soalnya Gitu Jadi ini bagus juga sih samponya Jadi kayak biasa Walaupun aku Kayak Apa sih Beda deh Waktu pas awal masuk JKT Kan aku masih pake sampo yang dulu ya Nah itu bikin rambut lurus Tapi Lurusnya tuh nggak sehat gitu loh Kayak lurus kepaksa gitu Gimana sih Pokoknya Nggak bagus deh lurusnya Kata-kata HR2 aku gitu Nah kalau sekarang nih Walaupun agak ngembang Tapi kayak sehat gitu Rambutnya Gitu Nah beda harga beda merek lah Beda Beda harga beda kualitas lah Sampo apa? Aduh Nggak tau lah kalian pasti Nggak pengen rambut pendek aja Ril Capek keringin mulu Ril Capek jujur Sampo yang nggak bikin rontok apa ya Sampo yang nggak bikin rontok apa ya Cari aja sampo anti hair fall Ada kepikiran ganti model rambut nggak ada sih Sejujurnya tadi aku tuh pengen potong rambut Pas setelah RH Tapi Tapi Rnnya tidak jadi-jadi Jadi nanti aja deh Pendekin nggak mau ah Nggak mau aku nggak mau pendek lagi kayak dulu Sampo umah Sampo umah bagus nggak? Weee Gue ngeti maksudnya Nggak Gue kurang suka sih kalo sampo umah Sampo umah ya Apa Ya udah 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 tebel istilahnya Ya jangan lah jangan pake sampo umah Itu tuh sebenernya bikin rambut tuh kering loh kalo si sampo umah itu Kenapa sampo saya? Ada yang bilang tuh umahnya nyawet tuh Iya jujur beneran Jadi kalo rambut kalian tebel terus atau nggak misalkan nyantik kayak aku nih Aku tuh nggak bisa pake sampo itu Keset banget pasti Terus lebih ngembang gitu Udah makan belum? Udah Lempung nggak? Nggak Biasa berapa lama kering rambut? Hmm... 30 menit Iya nih capek ngering rambut rambutnya panjang Masih ini udah kering nih Bawahnya masih belum tuh Dibu 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 lu kedepan bagi papi sekalian udah lu aja ih eh freak the freaky girl alay alay is cepetan alay kalau rambut putih kenapa uban kakak uban sekarang aku mau Hai skincare-an badai dari mana rambutnya diwarni bagus tuh rambutnya Iya aku memang pengen warna rambut sebenarnya Hai nanti-nanti deh Hai enggak masker lagi enggak nanti aja maskerannya nanti if 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 aku nanti tuh pernah diwarnain tahu warna coklat doang tapi aku tuh nggak mau warna macem-macem sih jujur kayak di-highlight-highlight gitu gue ngomong aku jangan pengen cat aja kayak coklat ya udah hai 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 tuh aku ada di sini lagi nonton Hai katanya tuh kalau leher juga harus diginiin dikasih skin care biar hai 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 tadi masak apa tadi masak ada orderan tapi ini orderannya banyak kalau banyak bisa teribo hai 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 Terus pakai lip balm Enggak, tadi ada orderan Jadi kayak Aku harus masak Kelar deh Terus pakai Jaman berapa? Dua jam aja Dua jaman aja Sampai dengan 16.55 Apa tadi? Tiga jaman deh Jangan deh Jangan deh Tiga jam Oh iya tadi mau buka laptop Ya mau buka laptop nih sekarang Disetiri if enak gak? Jujur If Bawahnya masih pelan Jadi kayak Masih aman-aman aja sih Orang trik ketawa sendiri Orang trik ketawa sendiri Belum sister Oh iya jadi ini gini guys Aku gak jadi magang di bulan Juli atau Agustus ini Oke Jadi aku Karena kenapa? Karena aku masih ada 23 SKS yang belum aku kelarin Nah Jadi caranya aku kuliah dulu Semester ini masih kuliah biasa Nah aku magangnya itu di Desember sampai Maret Nah setelah magang di Desember sampai Maret Itu baru aku ke semester 8 Ngambil mata kuliah magang itu Dan buat laporan Buat laporan magangnya sama skripsi barengan Katanya gitu Tapi kalau misalkan magangnya mah boleh dijalaninnya Pas lagi Desember ini gitu Aku juga gak ngerti sih Kemarin mungkin karena ini ya Untuk pas semester pertama banget dulu kan Aku sempat ada gak lulus gitu kan Nah pas gak lulus itu Yang lain istilahnya tuh udah ngambil mata kuliah yang lain Yang bisa kebuka Tapi aku karena lulus ini Jadi masih ketutup gitu Tapi aku tetep Kamu gak mau ambil di semester Di 7 semester aja Maksudnya Mau ambil 7 semester aja Maksudnya gimana sih? Kan aku udah pasti 8 semester Soalnya aku udah pasti 4 tahun Gak mungkin 3,5 Karena kampus aku gak Kayaknya katanya udah gak bisa 3,5 tahun lagi gitu katanya Makanya jadi aku magangnya Pas lagi Desember sampai Maret lah kira-kira Antara segitulah Diundur lebih lega apa makin deg-degan? Jujur makin Gak Jujur lebih lega sih Karena Kemarenan ini tuh Pas lagi bimbingan tuh Gue bener-bener panik Terus kayak Aduh Gue bener-bener Kayak gak ngerti Gak ngerti Mau ngapain gitu ya Kayak bener-bener Buta Buta banget gitu Dikas tau lah Syaratnya ini, ini, ini Kalau mau magang Terus dapet nilainya Pembagiannya segini, segini, segini Tapi kayak gue bingung Gue harus Ngapain buat CV Buat CV terus gue harus ngapain Gue bener-bener gak tau banget Gak tau banget Pas kemarin tuh kayak Gue merasa Gue gak siap banget nih buat kerja gitu Akhirnya temen aku ada yang nanya Bu, kalau saya masih 23 SKS lagi gimana? Terus katanya gini Kalau misalkan kamu sambil magang sih Sebenernya gak apa-apa Tapi Pasti kamu bakalan Maksudnya gak kepegang gitu Karena ada perusahaan yang gak kasih juga Anak magangnya tuh sambil kuliah gitu loh Katanya gitu ya Gak tau Saya tidak tau Jadi yaudah Makanya Saya milih magangnya Juga nanti gitu Jadi kelarin semester ini 23 SKS Setelah itu Bener-bener gue udah gak ada Gak ada kuliah Jujur gue sedih banget Gue kayak Gue gak siap banget Nanti di semester 8 Gue cuma Kuliah kan Skripsi 6 SKS Terus magang 2 SKS 8 8 SKS doang 8 x 500 ribu Berarti berapa? 8 x 500 ribu Berarti tambah 8 juta uang gendung 12 ya Sama aja sih Gede juga bayaran gue Kupikir karena gue Syarat sidang berapa? Kayaknya kalau syarat sidang Harus semua gak sih SKS Gak tau juga ya Gak tau Sama aja Uang Uang gendungnya mahal sih 8 8 atau 7 Jadi 12 juta Bener ya Keset Aduh Mungkinnya 1 SKS lo ini Harus ribu deh Ya mungkin Semangat 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 Tugas apalagi sih Apalagi tugas Banyak banget Tugasnya Sebel Sebel banget Bateri 21 Tapi mau segitu Real bayar 1 SKS Eh bagi dulu Cepetan Cepet Jalan Ternyuk Pak Nanti 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 Kalau disuruh Itu gitu Kayak Nanti 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 Lama-lama Nggak jalan Tidak Eh Aley Aley Sini Gue mau kasih tau lu ya mau beli lagi sih gue jamin Ale jadi ngambil interior design jadi kembali dia bilang interior design bisa, interior design bisa interior design kan bahasa lebih English diam SB apa? enggak freaky girl freaky 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 girl alay katanya lulusnya susah loh orang budak contoh orang budak alay gak nyaut dipanggil Bansi ih gue lagi pake earphone dia bilang katanya kuliahnya susah lulus yaudah kenapa? yang penting lulus walaupun susah yang penting lulus wesss real sama kbb sekampus ya iya tapi kan kbb udah lulus aku lagi skripsian gak mau semangatin aku semangat kan anda sebenernya sebenernya emang kayak semua jurusan pasti pasti ada susahnya gak sih tergantung mending kita niat belajar rajin 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 belajar rajin ya like mana sih tadi gue punya iri bilang babi apa trik ay 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 TWK kejelasin Ember Nggak mau jadi astus, enggak dong Ada KKN, enggak ada Semesternya biasa KKN, enggak ada sih Eh setengah lagu, udah setengah lagu Apa yang lagu apa ya Gajit deh Lagu apa ya Emang itu orang nggak jelas Ketawa-ketawa sendiri Freaky girl Gajit 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 Hehehe 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 Jangan dekat Jangan datang Ketaku lagi Aku Sama kita Sisa Karena tak menginginkan Eh eh lay 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 Alay Budak Ambil aja sekarang Budak Budak Sabar Gua usir ya lu Padamu Mengapa Semua Aku ada Udah deh aku ambil makanan lu bentar ya Ambil kue nih si Alay itu bener-bener ya Suruh tuh Gak puan jalan Gue nitip Enggak Lu ambil sendiri Tolongin Mudah Yang tak Kena Bisa Mengjauk Yari Angen Tentanya Nau Aku Ini belum, udah aku kasih kan? Tuhan memakai diri ini Janganlah orang bisa mencintai dari teman teman Tuhan memakai diri ini Tidak siang Mana punya gua? Gua udah bilang, gua gak mau ambilin Apaan sih? Lu tadi gua nanya, gua suruh ambilin, lu gak mau Lu nyetrika aja kalau gak mau Masih ada kue yang kemarin Aduh, cukup Karena lu udah ambil, jadi saya gua ambil Gua emang gak mau ambilin lu Lu Emang gua mau ambilin lu punya Gua juga gak mau ambilin lu punya Gua enak banget Gua enak banget Gua enak banget Gua panjang yang pernah aku lantui Gua 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 Guna Gua 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 Aduh! 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 Berantakan! Aduh! Kelihar matanya Siapa yang berantakan sih? Orang freak nih, dianggu momen Eh gua takut, gua takut basi Gua kemarin nyampuin pake langsung buahnya weh Orang pada kaget Lu ngapain? Lu yang ngapain? Gua diem doang Aduh! 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 Ada yang bilang Emang setan ya Ib? Kaget Budok! Budok! Apaan sih? Dia bilang, emang setan ya Ib? Kaget gitu Kan gitu Kan Kenapa sih dia tuh kacangnya tuh kayak enak gitu loh? Apa yang buat dia enak ya? Mahalnya dia mungkin enak Kau yang mahal lah enggak tahu Nih Kacangnya tuh nggak keras Kacangnya tuh nggak keras Tapi kayak manis banget gitu loh kacangnya enak Demi ngalik dah, enak banget Kenapa nggak ngomong Red Velvet 300 juta? Ini mah 100 juta Bukan 300 juta Semangat Kak Maya Ayo cepat sembuh Biar bisa beli ini Biar bisa beli bawang Semangat guys Semangat menabung biar bisa beli bawang Ayo servis Jelas 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 hai 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 gila sini orang bikin pakai apa sih hai 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 Enak banget tapi gue susah ya nempel apaan sih apa ya selamat menikmati maaf ya udah nih soalnya kotaknya kan kecil gitu terus dia susah gitu nempel tadi sama kertasnya lagunya kan kayak gini ya terus cita ini gue makannya kayak gini jadi kita kayak awal-awal di cafe banget tuh ya guys ya kalian tau gak sih dia tuh orangnya kayak gitu emang ya bener ya enak banget sih memang dan kali ini kapan-kapan kita kasihin lagi ya ceritanya gitu sementer-sementer ini sangat lepaskan okay aku gak bisa jelasin ketika kamu makan ini, kamu bisa automatically uh speak english okay because this is bawang okay bawang in english you know so uh this is made from english too maybe nyelek dah ini enak banget ini tuh ininya apa keju kacang-kacangnya nih nah ini tuh krimnya ini tuh bukan krim sembarang krim ya this is a cheese krim you know jadi kayak bener-bener you're not barf you're not sick like that it cost uh 500 million rupiah oh iya cheese krim cheese krim kanji ketawa-ketawa sendiri freaky girl mudah banget that's right it's really cheap right it isn't expensive you know so grab it fast guys guys oh Terima kasih Tuhan Ada makanan kayak gini Sumpah Eh kok gue tiup Panas kali makanan Kok gue tiup sih Sumpah 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 Jujur Li Gue bener-bener kayak Beli tinggal I'm dead 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 But I'm dead I'm dead What's this? What's this? I'm dead How can i shut down? Demi apa sih? Sumpah gue gak pamit Gue tadi bener-bener pengen liat Karena susah nutupnya Allah kalian tuh bener-bener Ini ya Seuzo nama aku ya Tuh kan Ngomongin-ngomongin Tuh kan gara-gara kalian nih Perfecto Kue bawang Minumnya pake tumbler Kenan tak Jujur ya Ini kan di gift Sama orangnya salah satu dari kalian disini Jujur li Pertama-tama aku mau minta maaf banget Tau banget ini belinya pake uang Dan tidak murah ya Berli minta maaf lu sebelum menceritakannya ya Jadi kan biasanya disini ada gantungannya Ya kan? Yang kasih ini nih pasti tau nih Ini ada gantungannya nih Nah Gue isi waktu itu nih Gue isi minum Gue isi Gue pegang gitu kan Pegang gantungannya Gantungannya copot Gantungannya tuh kayak Kain gitu Dia copot Kayak tadi cuman iketan kecil gitu Dia copot Jadi ininya jatuh Gitu kan Gue mau kasih liat kalian nih ya Kebelah dua nih Tiba-tiba nih Kebelah dua Gue mikir Hah? Kenapa nih bisa kayak gini? Tapi tenang Masih bisa diminum kan Jadi Aku udah akalin ya nih Bokas pecahan nih Karena kan sebenernya nih Jadi ini ada gelas ke satu Ini gelas keduanya gitu Jadi pecahnya tuh pokoknya Keluar kebagi dua gitu ya Kebagi dua Jadi Tapi isi dalam minumannya tuh gak tumpah Karena yang Karena dia masih nyangkut sama ini Tapi Yang patah tuh yang luarnya nih Yang bentuk ini nih Nah Akhirnya Aku bilang sama papaku Pi Copot nih Pi Lemin aja deh Kita lemin kok nih Lemnya lem yang Yang gak ini Yang apa namanya Yang kencang banget Gak gak ini Tenang aja ya tenang Kak Jadi ini masih bisa dipakai Cuman sekarang Dalemnya ada rongga Ada udara ya Jadi kadang kalo misalnya cuci Masih ada air ya Tuh ada airnya Kan Atau gak tuh Kayak berembun gitu Kalo misalnya ngedingin ya Maaf ya Sebetulnya minta maaf banget deh Minta maaf banget nih Apa Gue juga kenyang Minta maaf banget Tadi dari kakaknya komen Sampe gak komen Kenapa Sedia Maaf ya Maaf banget deh Gue tledor banget Jujur Enggak Gak minta dibeliin lagi Gila ya Gila-gila aja Lu padah Lu bener-bener ya Jangan kompor deh Tenang ini masih bisa dipakai Ini sangat-sangat berguna Ya Gue juga bingung Enggak Masa gini Biasa tuh gue gak pegang ininya Gitu Tapi Sekarang gue pegang gitu Nanti sidanya jatuh Biasanya gue enggak Bahkan gini ya Waktu itu kan aku pernah Terus itu pernah Punya gelas Ingat kan Yang dulu tuh punya gelas Terus gak lama Dicuci sama mbak gue Dan pecah gitu ya Makanya gue pikir gini Udah deh Sekarang nih gue aja yang cuci Gue bener-bener gak Nyuruh mbak gue waktu itu cuci Gue yang cuci Nah Itu pernah sekali nih Gue lupa Gue taruh depan Nih botol nih Dicuci lah mbak gue Pas dia cuci Gue udah tau nih Feeling gue gak enak Gue udah perhatiin Setiap ininya nih Setiap ininya Kayak Ih kok ada goresan-goresan gitu ya Gue tau Dia pake apa ya tau gak Dia pake sikat Yang kayaknya yang kasar gitu Mbak aku tuh Nah makanya Aku bilang sama mbak aku Mbak tolong ya mbak Kalo cuci botol ini Jangan pake sikat yang kasar Karena itu Liat kebarat-barat Akhirnya setelah itu Gue cuci sendiri Tapi dengan kecerobohan yang ada Dalam diri gue Gue memegang itu begini Jatuh lah Kenapa Biasa gue pegangnya gini Kenapa gue pegang gini Maaf Maaf banget Masih bisa dipake Aku pake minum kok Diliat kan dari kemarin Dipake botolnya Allah kalian Seuzon banget ya Sama aku ya Gue gak minta lagi Tau gak 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 usah Gak usah Jangan Udah ini udah cukup ya Ntar gue kalo dapet lagi Gue takut jatuhin lagi Jangan Makasih ya Jadi kayak Gak apa-apa kok Aku juga dulu pernah dapet ginian juga Ada aja Kayaknya ini botol ini kurang bagus ya Ya gak sih Gak banget lu Gue pernah dapet Bukan Maksudnya Botol dari si ini Dari si produknya ini Ngerti gak Gue juga pernah dapet kayak gini Bahkan tuh orang Dia bilang Dia belinya di Korea Dia bilang gitu Nanti itu gak give gue tuh Gue tau Hai real Aku waktu itu ke Korea Jadi aku beliin kamu ini Terus dia beliin bagus Jujur Tapi Gue gak tau kenapa Mbak gue juga yang cuci tuh Kan jadi tuh dia ada Kayak bawahnya ada ininya Jadi kayak Tinggi lagi gitu Pokoknya ada Plastiknya sedikit deh Buat dia berdiri gitu kan Plastiknya copot Jadi Bopeng gitu sebelah Tapi tetep bisa berdiri Gue juga gak tau Kenapa bisa kayak geto Itu mbak gue yang cuci Tuh ya Udah gitu tuh Terus tiba-tiba Jadi tuh itu kan ada botolnya Terus dalamnya tuh kayak ada Luarnya ada pelindungnya juga kan Biar gak Kan dalamnya gini nih Luarnya tuh plastiknya gitu Plastiknya Tiba-tiba Patah juga Patah tau gak Jadi kan dia buat nahannya tuh Di bawah gini Di bawah nih Patah bawahnya Jadi dia gak bisa Jadi botol-botol seperti ini ya Gue tuh gak bisa rawatnya Apa? Apa? Ada satu sendoknya? Gak mau? Ah Itu kenyang Itu bikin enak tau gak? Apa sih? Seriusan? Ya enggak Menurut gue gak enak Yaudah makan Gue kenyang Gue juga kenyang Lama-lama makan gitu Bisa enak Nanti keburu rusut Eh gak usah Gak usah give aku botol lagi ya Botol banyak kok di rumah Jujur Gue juga punya botol yang ini Yang Cari rekoda tuh Gue tau maksud lo Kayak gitu Cerita terselubung lo itu Sebenernya punya maksud Kayak gue tuh tau banget Lo tuh udah 17 tahun gitu sama gue Kayak Sebentar lagi lah 18 tahun dan Oh gak bisa Orang freak Orang freak Gue capek gila Gue aja punya botol yang Kayak besi Tumblr biasa gitu kan Itu aja tutupnya copot Gara-gara mbak gue Tau gak Semua tutupnya copot Engselnya copot Iya kan? Gue sampe gue Ketik banget Sampai gue mau minum Ini kenapa tutupnya Misa sama ini Padahal kan bukanya gitu Emang itu gak jelas Astagfirullah Mbak gue emang ajaib bener Tau salah mbak Karena dia yang nuci piring Masa gue yang cuci piring Gue gak cuci piring Waktu itu Sekarang aja Pas gak ada dia Gue yang cuci Tapi dia udah pecat Dia udah dipecat Good bye mbak Good bye mbak Dipecat tuh bahasanya Iya gara-gara Tenang ya Dipecat bukan karena Mencuci botol Dia tidak bisa mencuci botol Yang bukan Dia tuh dipecat Dipecat gara-gara Eril fitnah Fitnah mbak Terus cerita ke mami Katanya Mbak tuh nyuri nih Terus mbak langsung dipecat Jadi itu sinetron banget ya Iya Judul sinetronnya apa sih? Kakakku Tidak sepadan dengan Apaan sih? Ih freak banget Freaky girl Mbak tuh restrukturisasi Emang Jadi yang aku bilang Waktu itu Gara-gara mbak aku tuh Lu mau ngasih Muka lu kasih liat aja Mau gitu-gitu Gua comot ya lu Eh lu tuh kurang ajar tau gak? Lu tuh gak boleh Kayak gitu Manci lu tau gak? Emang Gue Selama 18 tahun Loh Belum 18 Ya gue Bentar lagi 18 tahun Kayak gue emang gak pernah diajarin Kayak cara yang Bermanner tuh kayak gimana Lu gak pernah diajarin Gak pernah Makanya kan gue Sekadang suka loss gitu kan Oh gitu Udah Udah lah Lu diem Lu Eh ini lagi Jajan Jajan mulu Tiap hari Minum manis Kalau minum manis Bisa bikin mati gak guys Enggak capek yang bikin mati Capek doang yang bikin mati Sorry Nih ya aku Aku sama Ip Setiap hari kita minum manis guys Tapi gak boleh tau Lai Gue enggak Iya Apa Ingat gak waktu Dua hari kemarin Kan kita sama-sama minum Salset itu Dua Dua hari Kemarin Gue enggak Dua hari Oh iya 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 Dua hari Yaudah sih Jarang-jarang juga Minggu Senin Selasa Minum boba Rabu Tadi minum Gue minum Sasetan Lu minum Lu bikin jahe kan Gue tau Lu bikin jahe kan Kan jahe sehat Yang enggak juga Sehat Corona tuh lagi merajalela Clip Lu makanan tuh Lebih piri-piri gitu Piri-piri Berisa dikit Agar cinta datang Karena Telah terbiasa Ip disuruh tunjukin muka tuh Ip Gue mau mandi Lu ngapain mandi dulu Gue tanya Sekarang lu Gue mandi dulu Gue mandi biar gue semangat Semangat apa? Freaky girl Rambutnya kayak semak belukar Lai sini dong Kasiat lu deh muka lu dikit Gidat aja Gidat 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 Orang pada mau liat lu Lu kenapa sih Emang kenapa Lu gak mau Gak mau Gak mau keliatan gitu Gue tanya Lu merasa muka lu jelek gitu Lu insecure gitu ya Gue gak merasa gue jelek Tapi Gue cuman gak mau aja Ya harus ada alesan dong Gak maunya kenapa Ya gue emang gak suka Di depan kamera Gitu sih Krip Tapi kita Pekerjaan kita emang itu Lai Apa? Masih pertama Kangga nih Happy birthday Kangga Tumbe nonton showroom lagi Spill haircare Kan tadi udah dikasih tau Aku pake sampo aja sih Bumbut gue wangi Aku pake sampo Pake conditioner Itu Of course Udah harus banget Wajib ya Terus pilih yang bagus pokoknya Terus samponya Pokoknya Aku sampo Sampo biasa aja sih Waktu dulu pake sampo Anti hair fall Tapi sekarang karena udah Berkurang ya Rontoknya udah jauh banget Jadi kayak udah pake biasa aja Terus yaudah Tapi aku tuh sekarang lagi gak pake Ini sih si makaroni itu ya Vitamin rambut Karena Kan rambut aku nih Tuh liat deh Ini tuh gak Kayak Gak ngembang gitu nih Biasa nih Kalo kita pindahin ke sini Dia kan kurang Bervolume gitu kan Karena ini tuh Kemarin sampo aku sempet abis Jadi aku pake sampo Gak tau kenapa nih Gue Kemarin lebih parah lagi Rambutnya jadi kayak Teplek banget gitu Nah ini mendingan nih Gara-gara gue udah balik pake sampo gue Jadi aku lagi gak pake Vitamin rambut Karena takut Kalo pake itu makin Teplek lagi Cepet lepek gitu Pagi kan lagi pula Cuma di rumah doang Terus kan gak nyatok-nyatok Jadi Yaudah Gitu Palingan hair mask Yang aku pernah bilang Eh keribat sih Lebih tepatnya ya Keribatnya Itu gingseng aja Jadi Selama Aku Sampai jam Masih bisa Sampai jam patan lah ya Soalnya aku mau kelas Spill samponya Please lah Kalian gak tau Pasti kalian gak tau Gak dijual bebas Banget Kayak di supermarket gitu Soalnya Harga samponya Harganya aja Kali ya Harganya aja Kali ya Harganya sih Rp131 Sampo hotel Gila-gila Harganya Harganya Rp131 Tapi bukan yang gede Gitu loh Bukan yang gede Segini Yang Maksudnya Yang isinya Tau kan Kalau biasanya Beli Rp100.000 Tau kan Isinya yang kayak Gede banget Ini gak Tinggi Tapi slim Sampo ilegal Gak aja ya Legal Tapi Gak ini Harganya Kayak gitu Banget Kenapa Karena bagus Insecure Gue gak Samponya Astagfirullah Minyak kemiri Enggak Bukan Sampo Uma Bukan Tadi kan Aku udah bilang Aku gak Pake Sampo Uma Karena Gak Bisa Rambut aku Pake Sampo Uma Dulu Pernah Pake Waktu dulu Banget Kan Itu Rambut 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 aku Kaya Mengkilap Gitu Jadi Aku Sukanya Kayak Gitu Pake Sampo Ini Jadi Walaupun Kalau Dicatok Tuh Gak Keliatan Kering Gitu Rambut Tapi Jujur Pengen Ngecat Lagi Tadi 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 presentasinya gimana? Gampang 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 Gue cuman tinggal baca rumus Baca semuanya aja Lagi gabut Sekarang iya Lagi gabut Gak gabut sih Tapi kayak lagi ngatur waktu aja Pengen ngatur waktunya ini sih Kan sebenernya gini ya Kadang tuh aku jarang nge-tweet Gitu Jarang Pajang Instastory Di Instagram Jadi mendingan tuh Kayak Aku mendingan showroom aja Gitu Karena lebih bisa ngobrol sama kalian Tapi Aku tetep bisa ngerjain kerjaan lain Gitu Jadi kayak gue gak gabut Tapi gue atur waktu aja Abis kuliah Misalkan nih Showroom Abis showroom Baru kerjain-kerjain rumah Gitu Nah kebetulan tadi kan Emang aku kuliah pagi Dan ada orang masak Jadi Sekalian aja beberes Beberes Cuci piring Cuci baju Baru mandi Baru showroom Gitu Nantara aku udah kelas lagi Jam 3.45 Belum libur dulu Tanggal 2 Tanggal 2 Aku baru Ujian Uas Sampai Dua minggu Kalau gak salah Dua minggu Abis itu udah Baru gue libur tuh Tapi gue libur juga Nah Cepet juga sih Katanya Kalau gak salah Agustus Masuk Sebentar banget tuh Gue libur Ya udah Abis itu gue masuk Semester 7 Semester 7 gue masuk Real Tiap gue mention Lu selalu di warning Pihak TWT Kenapa emang Rajin banget ya Real Terima kasih Tapi aku mikirnya gini sih Memang kadangan aku males ya Nah mumpung nih Hari ini Jadi tuh akhir-akhir ini tuh Aku merasa tuh Lagi gak males gitu guys Nah Jadi aku pikir Yaudah deh Sekalian aja gitu Harus dirutinin kayak gini Karena aku pikir juga Gue kalau dirumah aja Gak ngapa-ngapain Malah bikin barang gue sakit deh Gitu Mana gak sih Kalau kelamaan tidur Tidur-tiduran tuh Lama-lama tuh Palanya puyeng Gitu kan Mendingan yaudah Gue cuci piring Cuci baju Gue lagi rajin Gue ngepel Dua hari sekali Atau tiga hari sekali Mumpung masih muda Kan em Capek dikit Di rumah Gak apa-apa deh Iya Sakit kepala Kalau misalkan tidur mulu Ya kan Makanya Bangun deh Ya kan abis itu bisa Bisa mandi Abis itu udah kelar-mari Nah itu baru kelar Semuatu Baru bisa Bisa main game Atau Bisa menjain tugas Atau nonton Mungkin rajinnya Karena gak ada kegiatan teater Bener juga sih Mungkin karena aku tuh Tadi gak ada kegiatan Apa-apa juga kan Jadi aku pikir Ya ngapain Gue cuma kuliah doang Yang mendingan gue Kerjain-kerjain rumah Gitu Dikira twitternya Nyepau mulut Tiap pagi Yaudah gak usah Ucapin lagi Gak apa-apa Kok pamit Ip gak cuci piring Ini orang nih ya Kalo nanya nih Nanya Ntar gak denger Ntar ada lagi yang nanya nih Kita tuh udah bagi tugas Tengah Ip tuh kerjaannya Nyetrika Aku tuh nyuci baju Sama cuci piring Kadang ngepel Jadi tuh Ip tuh nyetrika aja tuh Lebih lama dari Aku ngerjain semuanya Kayak gitu Jadi sama aja Ada yang lain lagi Gue gak akan jawab lagi Gue suruh lu Padahal nonton aja Di showroom gue Di youtube nanti Aku yang harus pergi Jika nanti Aku yang harus pergi 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 Oh iya aku tuh belum cerita ya ke kalian eh aku udah cerita ya tapi kalian belum liat barangnya nih aku eh kok kok bisa nempel gitu kok dia kayak ada magnet ya gitu itu stretchy ya sumpah deh terus kayak ngetiknya lebih empuk gitu kalau pake gini nah terus tadi aku beli beli ini kan beli casan eh beli casan beli tas laptop nah ini kan laptop aku tuh ukurannya 14 ya aku beli casan laptop ukurannya 14-14 inch ya dikasihnya ukuran 15 gue buat laptop bapak gue muat gua kasih ya nih buat bapak gue ya ntar gue beli lagi yang ukuran 13 tapi kayak gue bingung gitu gue kalau mau beli yang itu kan warnanya grey grey light grey gitu kan nah ntar kalau beli yang kayak gitu jadi sama dong warnanya apa-apa tapi kalau warna pinknya kurang bagus aku jadi kayak bingung banget gitu mau bayang mana warna apa lebihnya tuh nggak banyak sih bentar aku kasih lihat dulu aku ambil dulu ya bentar tunggu sebentar ini guys aku emang tadi milih emang sengaja warnanya ini kan karena ini ada slettingnya ya ini barangnya bagus banget ya terus dalamnya tuh empuk banget karena dia ada gininya dan slettingnya ini juga rapih banget tuh kalian lihat deh slettingnya rapih banget buat kalian yang mau beli kalian bisa cek instagramnya disini nah gimana cara gue kasih lihat kalian ya supaya bisa tapi cintaku yang terbaik gini deh tuh kayak segini banget jauhnya kayak jaraknya jauh 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 banget gitu loh makanya pas lagi di laptopnya dimasukin kesini tuh kayak lebih segini gitu lebih segini jadi gue kayak harus beli yang 13 inch deh kayaknya buat 13 inch sebel deh karena ini bagus kayaknya tuh empuk banyak terus dalamnya tuh bener-bener yang empuk banget empuk banget sempuk itu bagus gue beli ini lumayan murasi 86 ringan jujur gue tuh kalo namanya di e-commerce ya gue bener-bener nyari gak ada yang bagus ngerti gak sih? ini gue cuma cari ini doang yang ada susah banget nyari yang bagus gue tuh pengen nyari yang kayak fashionable gitu kan maaf pengen nyari yang bagus sebenernya tapi kayak gak ada oh iya iya ini mahal tadi maksudnya kan 86 ya 86 juta maksudnya aku gak suka pake tas laptop ya aku pokoknya maunya kayak warna pink jadi waktu itu tuh dulu pas sebelum beli laptop papa aku tuh aku pikir kan emang aku yang mau beli laptop tuh justru udah awal tuh gue yang mau beli laptop tau gak sih? terus papa aku bilang ya udah papi yang beli aja tapi kita pake rame-rame gitu jadi gue tau lu udah sediain nih ya gue udah cari-cari nih case laptop ada tuh bagus lucu banget gue sekarang gue nyari gak ada malah jadinya kirain gue bener-bener mau beli udah gak ada lagi tuh tapi kirain gue gak jadi beli ada mulu tuh gue liat mulu dimana-mane gue sebalik ya Allah kode lagi bilangnya gue cari sendiri tenang aja ya bisa malahan itu dia pada laptopnya ember 86 juta cek selesai sampai kini aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu tetap cantik rambut panjangmu meskipun nanti tak hitam langki meskipun nanti tak hitam langki lalu habis sudah ini lalu kita bisa terjadi udah apa ya Sampo juga jangan lupa Lah! Sampo justru gue Pake punya gue Orang pada nanya Otak geser Si dari kapan pelayanan? Dari kecil Eh guys guys! Aku bakalan pelayanan lagi Semoga ini jadi beneran Tapi gue jadi singer Gue gak jadi worship leader lagi Mungkin worship leader nanti-nanti deh Aku pelayanan tanggal 11 Juli Semoga jadi Tuhan Yesus Sumpah semoga kali ini jadi Aku pelayanan lagi ya guys Tanggal 11 Juli Gimana? Streaming 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 Dibilang jadi singer nanya main bass ya Coba cari dulu di google ya kak ya Artis singer tuh apa coba Ibadah Dua kebaktian Kenapa ibadah dua kebaktian? Ibadah aja pake satu Center gak? Enggak dong Gue di pojok Ada sesi MC gak? Lu pikir teater? Sesi MC WL udah pernah ci WL udah pernah Gue biasa dulu WL kalo di remaja Kemarin tuh mau jadi WL Gue makanya udah bilang sama kalian semua di warga showroom nih Guys aku mau jadi WL guys Jangan lupa nonton ya guys Aku udah bilang Eh gue sakit gak jadi Malem-malem gue langsung minta ganti Padahal gue harus ci pelayan disitu Karena gue sakit Jadi gak bisa Gue kayak gak ngerti banget Sebulan yang lalu Iya ya sebulan yang lalu ya Aduh sakit banget Tak berdatang Padahal bulan lalu udah latihan opening kan Opening Latihan pelayanan Iya latihan Latihan pelayanan Gereja mana? Gak ada siaran ulang Gak ada siaran Gak ada siaran ulang Aku waktu itu pernah manja Udah pernah kasih tau Hai Japanese people Aduh bahasanya apa itu Gak ngerti HKBP gak Gak HKBP apa Alay pelayanan juga gak Alay pelayanan Tapi kita memang beda-beda gitu jadwalnya Eh Kak Zulfa Gue gak akan jawab pertanyaan lu Gue gak akan bacain pertanyaan lu juga Coba lo pikir aja Ada gak? Gue gak akan jawab Dan gue gak akan bacain Jadi lo mau nyepam kayak gimana pun Gue gak akan bacain Lo kan tau Lo pasti tau Jawabannya Ada niatan Main musik gak? Enggak Eh aku Aku dulu pelayanan ini Main biola Main biola Tapi kan Sambil les Sambil les juga Terus main biola Tapi Semenjak masuk JKT Tidak Lagi Les Karena lesnya juga gak bisa Enggak Enggak ada waktu Begitu Seder-seder Gereja mana? Tanya aja itu sama yang lain tuh Dulu Iya aku dulu les biola Satu tahun lebih deh kayaknya Apa dua tahun deh Pokoknya semenjak masuk JKT tuh Langsung gak Enggak les lagi Karena enggak ada waktu Bener-bener Enggak ada waktu Jadi kelarin Abis itu udah bener-bener Enggak lesnya Enggak gak main piano Karena Lebih mendingan main biola sih Dapada main piano Rasanya Gereja dimana? Itu tanya sama yang lain deh Gereja dimane? Masa gue sebut lagi sih Cari di Ini aja Nanti ya Di streaming ya Di streaming kan Nanti gereja ku streaming gitu Coba kalian nonton Nah tuh tuh Kak Rim bener tuh 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 Banyak bilang tuh Makanya nonton gue tuh sering-sering Tau gak Cerita gue Tuka Maya juga bener tuh Enggak gak Katanya salah-salah Gampangan belajar mobil Apa piano? Ya mobil dong Gue mobil bisa 8 kali pertemuan doang Langsung bawa Piano gue Enggak bisa Kalau gue dateng ke gerejanya Nanti diusin Kenapa sih Loi? Lu pake air panas Enggak Dingin makanya Kan gue bilang dingin Ya bisa aja justru Kalau pake air panas Kan lu Enggak Enggak Apa sih? Sono Apaan sih lu? Dih Takutnya bisa atau gak? Ya kalau lu gak otak-atik Ya gak bisa Lah Bisa Kalau disadap Jelas Dih Cik Sambing gue belum berantem Keren banget nih Mau kenalan dong sama Ip Eh setrika baju Lu lihat tuh baju udah kayak tumpukan gunung Enggak Lu besok Gue masih mau enjoy Enjoy Enggak usah enjoy Ntar gue kelar serum Ntar sama gue Jadi kan Jadi gue juga ikut kerjain Emang orangnya Begitu Real gue kenal nama Ip Iy Kamet Sika Matthew Ape Matthew Kak Kwe Tiau Kok Kwe Tiau Matthew Kwe Tiau Apaan sih? Iy Iy Orang Freaky Girl Lu alasan kelas aja Hatinya Hari ini sih harus bener-bener kelar banget Oh nanti sekalian masukin baju ke lemari ya Apakah bener Guys mau liat if gak? Enggak Banyak Dengerin gue Baginya nanti juga taruh di lemari Oh gadisku yang manis Coba lihat aku disini Disini ada Sini gak? Mbak-mbak Eh lu gak liat rambut lu Rambut lu udah kayak mbak Ariel kenal Ip udah berapa lama Kebetulan baru sebulan yang lalu ya kak Mulut biasa aja mulut Lu berik banget Mulut lu kayak gitu Ini gue udah bilang gak usah pakein lagi dulu lah Istirah gue mukanya Minum air putih yang banyak yang penting Udah Enggak Mana? Gue liat gue tanya Gelas lu mana? Yang benih Benih mana? Gak ada gelas gue yang putih Lu baru ambil kan? Udah nih tadi Gelas apa? Lu gak tau Gak jelas sih Hariku bersamanya Ip nginep mulu Ip di Ariel Emang nih Kayak gak punya rumah ya guys Emang Gua liat gue keberjawat Iya kan gue pegang kepala lu Lu mau ngapain gue tanya? Benalu Udah keluar guys Menajabat 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 Udah ngomongin gitu deh Oh gak adis Apaan nih? Halo guys Selamat datang kembali di YouTube channel saya Eril Eve cakep gak? Tanya sama Eril Tanya sama Eril Hei Emangnya siap sih? Gak tau udah Tanya sama Eril Coba tanya gue Ya lu udah pasti ngomong dia lu Cakep lah Coba tanya sama lu Pasti lu jawab apa? Jelek Gue juga udah tau cuy Coba gue tanya Gue cakep gak? Cakep Hei Aneh lu Lu aneh Hei Jangan ketawa-tawa bisa gak? Lu ke orang freak ketawa sendiri Apaan sih lu? Ngetrika dulu lah Diam gak lu? Bentar Abis lu kenal syuruh gue ngetrika Biar apa? Maksudnya begitu Siap Lan Ih Kan gue lantan doang Gue siap doang Tapi kan Yang denger Yang denger ya terserah Asumsi mereka sendiri Mau nanggupnya HP Bener juga Terserah 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 eh seriusan? woi matanya gak bisa melek ya nanti enggak seriusan gue pengen ngomong seriusan? apaan sih? berapa cepet? beneran? dhk budhk punya hati untuk menyakiti dia walau aduh masih bersamanya Ada-ada aja, kampus gue nih Pengen acara kuliah offline Tapi tahun depan sih Ingat manja ganteng Manja ganteng ya, kan ante ya Iya, kenapa yang Kananta di belakangnya Dia yang ini Oh dia Kananta makasih tumblernya Dikasihkan Anta ini Maaf ya Kemarin kan jatuh, maaf di tumblrnya Iya, gue udah cerita Gak usah dijelasin, gak usah lebih perjelas lagi Kuliah belum, aku kuliah 3-4-5 Nah, tenang aja, tenang Kok aku sih Ili Oh iya, tadi gue bilang jam 3 ya Oh, maksudnya setengah 4 Eh Kan gue bilang 2 jam Ini Tiga, empat, 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 empat Kok ilangnya? Bilangnya Iya, soalnya 6 jam Jam 3.45 Soalnya aku kelas 3.45 Masih memikirkan tentang dia Apa kurangnya aku di dalam hidupmu Hingga kau curangi aku Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia Aku punya ragamu Tapi tidak hatimu Kau tak perlu berwarna Kau masih menginginkannya Kurelah kau dalamnya Salam Pamit dulu real mau cari fece Cari rupiah buat fece sama emang Buaya banget sih Amit Jadi gue abisin dulu deh Ini makanan Red Velvetnya Pertama, ya Pakat kekak Masih memikirkan Terima kasih Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bye-bye.